Timnas Indonesia terus alami lonjakan luar biasa demi bisa naik level Pencapaian besar Indonesia dikualifikasi Piala Dunia Ronde ke-3 menjadi bukti nyata perkembangan pesat skuad Garuda Gara-gara hal itu beberapa negara di ASEH langsung kebakaran jenggot Salah satunya ada Thailand yang merasa tertampar kalau mereka bukan lagi Raja ASEAN Lalu ada Malaysia dan Vietnam yang semakin bingung untuk mencari cara mengejar Indonesia Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya Thailand sudah ngaku bukan Raja ASEAN Timnas Thailand mulai terang-terangan menunjukkan rasa iri terhadap Indonesia Hal ini gak terlepas dari prestasi Garuda Nusantara yang semakin menterek Sementara itu skuad gajah perang malah mengalami penurunan performa Terbukti terhasil dangda dan kawan-kawan cuma bisa meraih hasil imbang di jeda internasional bulan November Thailand kini mulai kerepotan saat menghadapi kesebelasan sekelas Laos Bermain di markas sendiri pasukan negeri pagoda ditahan dengan skor imbang 1-1 oleh skuad tim SAD Hasil kurang memuaskan lainnya didapat juga saat menjamu Lebanon Anak Asuma, Satadaishi sama sekali gak bisa mencetak gol ke gawang Lesedres Situasi ini berbanding terbalik dengan pasukan merah putih Tim besutan Shin Taeyong semakin melaju setelah sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 Kemenangan atas tim langganan piala dunia ini membuat Indonesia naik ke posisi 125 FIFA Lonjakan besar ini membuat Thailand semakin kepanasan lantaran terbakar api cemburu Thailand masih belum bisa melakukannya Timnas Indonesia berhasil menciptakan sejarah baru setelah menang atas Arab Saudi Bunyi laporan thairat.co Bahkan media asal Bangkok ini menyebut kesebelasan Chang Sui kini bukan lagi Raja ASEAN Status ini sudah sepatasnya berpindah dan disandang oleh Timnas Indonesia Padahal Thailand punya koleksi 7 gelar piala AFF Sementara Garuda cuma disebut raja tanpa mahkota Pasalnya Indonesia sudah 6 kali runner up di ajang paling elit di ASEAN ini Thailand iri dengan Indonesia status sebagai Raja ASEAN berpindah Kini koleksi 7 gelar piala AFF seolah tak berguna Tutup laporan tersebut Eric Thohir trending di Vietnam Vietnam masih dibakar api cemburu melihat kesuksesan Indonesia Media negeri Pamanho terbukti kebakaran jenggot melihat prestasi Jai Itjens dan kawan-kawan yang semakin meroket Bagaimana tidak rekor skuad Naga Biru sebagai praih poin terbanyak se-ASEAN berhasil dilampaui Indonesia Diketahui Garuda Nusantara sudah mengemas 6 poin dari 6 laga ronde ketiga Sebaliknya pasukan bintang emas cuma bisa mengoleksi 4 poin dari 10 laga Gak heran publik Vietnam dibikin naik pitam melihat pencapaian pasukan cinta yang tersebut Pasalnya netizen Pamanho gak ragu menuduh prestasi Indonesia digendong pemain keturunan Belanda Mana pemain asli Indonesia-nya sampai-sampai pemain Belanda harus belajar menyanyikan Indonesia Raya Hujan netizen Vietnam di Facebook Apalagi publik Vietnam makin dibikin gigit jari melihat harumnya nama Indonesia di dunia internasional Alasannya karena Eric Thohir diwawancarai oleh media Italia Pria 54 tahun ini yakin Indonesia adalah raksasa sepak bola yang sedang tertidur Indonesia adalah raksasa yang sedang tertidur dan punya potensi untuk berkembang Ujian Eric Thohir dilansir dari CNN Indonesia Alhasil keyakinan Eric Thohir bikin negeri Pamanho iri dan juga ketar-ketir Soha yakin Garuda Nusantara jadi kandidat kuat juara piala AFF meskipun menggunakan skuad lapis kedua Prioritas utama PSSI tetap lolos ke babak playoff untuk memperebutkan piala dunia 2026 Meski demikian timnas Indonesia dinilai masih menjadi kandidat kuat Juara piala AFF yang akan menghadapi Vietnam langsung dari babak penyisihan grup Tulis Soha Dapatkan kaos kera trendy dengan harga yang terjangkau Check out langsung di link di bawah ini ya Malaysia juga dibuat semakin takjub dengan kemajuan sepak bola Indonesia Alhasil sang rival semakin kepanasan dan ketar-ketir Lantara tertinggal jauh dari pasukan Garuda Kini publik negeri jiran sudah tahu diri dan malu untuk mengolok-ngolok Indonesia lagi Pasalnya koar-koar netizen Malaysia langsung dibalas kontan dengan prestasi hebat timnas Indonesia Terbukti skuad Garuda sudah bisa menyalip ranking FIFA Harimau Malaya Kini anak Asukosin berada di posisi 125 Meninggalkan Malaysia di urutan 132 Hal ini pun membuat Azlan Zohar selaku legenda hidup negeri jiran merasa iri dan kesal Pasalnya skuad kuning hitam semakin hari semakin tertinggal jauh dari Indonesia Kita harus iri dengan Indonesia dan belajar dari kesalahan kita agar bisa bersaing dengan mereka Bagi saya di sepak bola Malaysia setiap hari kita tertinggal Indonesia sudah ganti mobil kita juga sudah ganti mobil Tapi Indonesia sudah ganti mesin dan juga ganti pengemudi Ucapnya dilansir dari Stadium Astro Padahal Malaysia sebenarnya sudah mengikuti cara Indonesia untuk naturalisasi pemain Namun sayang strategi copy paste ini gak sukses diterapkan oleh skuad kuning hitam Kualitas pemain naturalisasi Malaysia masih jauh dari yang diharapkan Ditambah banyak pemain keturunan yang ogah dan gak memenuhi syarat untuk membela Harimau Malaya Sebut saja nama-nama seperti Mas Daijel, Naim Garcia, Ethan Whitley, dan lainnya Alhasil Malaysia iri besar dengan nasionalisme pemain keturunan Indonesia Tampak para penggawai yang berdarah Belanda sudah sangat melokal Bahkan semua pemain sangat menghayati ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Tanah Airku Momen sakral seperti ini gak terjadi pada pemain keturunan dan naturalisasi Malaysia Saat lagu kebangsaan negara aku berkumandang mereka hanya diam mengunci mulut Pasalnya kebanyakan pemain naturalisasi Harimau Malaya gak memiliki darah asli Malaysia Indonesia tenang tapi terus melonjak Timnas Indonesia terus mengalami lonjakan performa selama satu tahun terakhir Hal ini langsung membuat negara tetangga kebakaran jenggot untuk mengejar squad Garuda Meski begitu Shin Taeyong gak mau untuk menanggapi ambisi dari negara ASEAN lainnya Dirinya lebih memilih untuk fokus ke perkembangan Timnas Indonesia Pasalnya squad Garuda saat ini sudah memiliki peluang besar untuk masuk ke Piala Dunia 2026 Tujuannya saat ini adalah untuk bisa pergi ke babak playoff Melalui babak tersebut kami harus bisa maju ke Piala Dunia Ungkap Shin Taeyong Ambisi besar yang diperlihatkan oleh squad Garuda bahkan berhasil mendapatkan sorotan dari luar negeri Salah satunya datang dari media Korea Selatan yang memuji semangat Timnas Indonesia Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah Kemenangan ini membuat mereka semakin semangat menggapai mimpi ke Piala Dunia Tulis Newsees Selain itu meningkatnya pamor squad Garuda juga menjadi berkah besar bagi para pemain Pasalnya penggawa tanah air saat ini banyak yang diminati oleh klub besar Eropa Sebut saja Jay Itzies yang menjadi incaran dari banyak klub asal Italia Bag kelahiran Merlo ini dinilai harus pindah klub yang lebih besar dari Venezia Dirinya bahkan disebut sudah masuk dalam pantauan Juventus saat bermain kontra Lese Selain itu ex-bag go-ahead Eagles ini juga dipantau oleh klub lain seperti Torino, Monca, dan juga Parma Selain Itzies nama Mesh Hewars juga disebut mendapatkan banyak tawaran setelah bermain untuk Timnas Indonesia Bahkan back FC20 tersebut dirumorkan dikejar oleh klub top Italia dan Spanyol Dapatkah sandal Iger yang cocok buat kamu yang mau tampil keren? Cek di link bawah ini ya Nah jadi begitulah ulasan semua negara ASEAN iri dengan Indonesia Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini